Halo Assalamualaikum, nah langkah pertama kita siapkan dada ayam filet kayak gini ya Ini udah aku potong dadu-dadu besar, terus aku marinasi pake jeruk nipis Jeruk nipisnya seperempat aja, terus aku kasih 1 buah bawang putih kayak gini ya diparut Nah kalau kalian punya bubuk bawang putih juga boleh ya Nah terus aku kasih garam, merica, kaldu ayam bubuk, sama bubuk ketumbar ya Nah nanti di akhir aku juga akan tambahkan sama kecap manis sedikit aja Nah kalau udah semuanya masuk kita aduk rata dan kita diamkan selama 30 menit ya Mau lebih lama juga boleh, lebih bagus ya teman-teman Nah seperti biasa untuk bahan-bannya udah aku tulis di deskripsi box ya Nah lanjut terus kita panasin teflon, ini dari awal sampai akhir aku masaknya pake api kecil ya Aku masak ayamnya ini pake margarin atau mentega ya, ini aku pakenya mentega Terus aku masukin aja kayak gini Nah terus nanti kita balik kalau udah satu sisinya mateng dan kita masak sampai kedua sisinya mateng ya Nah kalau udah mateng secara menyeluruh, terus kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu Nah langkah kedua kita akan bikin cream soup Nah ini aku panaskan lagi mentega sedikit aja Terus aku tumis irisan setengah buah bawang bombay Aku iris kasar Dan satu buah bawang merah dan dua buah bawang putih Aku cincang halus Udah wangi, udah mateng bawangnya Terus aku kasih Kata aku masukin segenggam jagung ya Yang udah dipipil, ini jagung manis Terus dikasih air sedikit aja secukupnya Sampai benar-benar mateng ya jagungnya Baru kita masukin susu Ini susunya 125 ml Yang full cream ya teman-teman Terus dikasih bumbu, garam, merica dan penyedap rasa Atau penguat rasa ya Nah lanjut dimasukin bayam Ini bayamnya harus dicuci bersih ya biar gak pahit Dan kita masukin 15 gram parutan keju Tips ini untuk yang gak suka bayam Biar gak pahit itu Nyuci nya harus benar-benar bersih dan masaknya gak boleh lama-lama ya Makanya kenapa ini mau di akhir-akhir aja dimasukin bayamnya Nah udah gitu kita koreksi rasa dulu Kalau udah oke langsung kita masukin lagi ayam yang tadi kita sisihkan Terus kita masukin larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman Biar lebih kental Nah ini tinggal diaduk sedikit gini aja Dan siap untuk disajikan Nah ini dia hasilnya Nah ayam bayam jagung creamy kita udah siap untuk disantap ya Nah sekarang kita waktunya uji rasa ya Ini kuahnya super creamy udah terlihat Nah bismillah kita coba enak banget Creamy banget Dan ini aku ambil bayamnya Nah ini bayamnya Aku mau tambahin sama jagungnya Dan kita makan bareng semuanya sama ayamnya ya Nah ini ayamnya lembut banget Nggak usah pakai effort yang berlebih untuk motongnya Nah ini tampilannya kayak gini ya teman-teman Nah ini aku kasih lihat ya dari dekat ya Nah ini udah terlihat banget kan Creamy banget Dan sangat penggah selera Nah ini aku akan coba ya Bismillah Hmm enak banget Crunchy dari bayam Manisnya jagung Gurihnya ayam Itu berpadu semuanya Enak banget Dan bayamnya nggak pahit sama sekali Nah sekian video kali ini Makasih banyak yang udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga kalian suka sama video kali ini Dan semoga video ini bermanfaat ya Selamat mencoba Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.